Presenter sekaligus Youtuber, Deddy Corbuser menerima tantangan dari para penggawa sepak bola selebritis FC. Deddy diminta agar bisa ikut turun ke lapangan hijau bermain bola. Menjawab hal ini, Deddy Corbuser pun justru malah menjadi sponsor sebuah tim sepak bola bernama Alvarus FC. Tim sepak bola milik Deddy Corbuser ini disiapkan untuk melawan para pemain dari kalangan selebritis FC. Alih-alih bisa mengalahkan selebritis FC, tim yang disponsori oleh Deddy Corbuser itu justru terus kebobolan hingga laga usai. Itu disampaikannya saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta, Kami 10 Maret 2022. Jangan lupa ngalahin lu, gitu. Tapi ternyata udah 3-0. Eh, 4. Jadi, Deddy, berit persiapannya berapa lama buat nantang selebritis FC? Berapa? Udah berapa bulan, loh. Udah 6 bulan, udah 6 bulan, gitu. Dan ini kan cuma seneng-senengan aja. Tadi juga makanya dari timnya Alvarus ditanyain ada tipsnya enggak, gitu. Karena saya juga bukan pelatih bola, saya bilang lawan-lawan kalian ini selebritis. Jadi, investasinya adalah wajah. Jadi, kalau kalah, pukul aja. Hari ini, saya itu baru cedera. Jadi, saya kena carval turner sindrom dari sini sampai sini. Jadi, memang secara fisik, saya udah enggak. Makanya saya nge-gym juga udah 3-4 hari enggak latihan. Itu kalau jujur, sih. Dan ya takut kalah. Saya lebih jaga harga diri sebenarnya. Deddy Corbuser memang tidak turun ke lapangan untuk bertanding. Ia beralasan karena masih dalam kondisi penyembuhan, usai mengalami cedera di bagian lengannya.